Selamat siang, saya sekarang memasuki hutan Pakman Nasional Baluran, jadi saya akan menuju Savana Bekol, dari tempat tiket tadi di depan, itu sekitar 15 km, jadi jalanan cukup asik ya, kiri kanan, termasuk hutan sekunder, tadi saya ketemu monyet besar sekali, cuma mau dipoto, ngeri juga, ini lihat jalannya lumayan bagus, Jadi saya harus waspada juga, karena saya sendirian ya, masuk ke Taman Nasional Baluran, di daerah situ Bondo, Jawa Timur ya, Saya rencana akan sampai ke Savana Bekol, kalau memungkinkan langsung menuju ke Pantai Bama, karena sekarang katanya tidak boleh menginap, jadi saya harus bulat balik, Saya mengejar jangan terlalu sore untuk keluar dari Savana Bekol, eh Savana apa, ya Savana Bekol, hutan Baluran, oke nanti kita lanjut kembali ya, Ini sudah masuk ke Savana Bekol, masuk ke Savana Bekol, Jadi setelah 15 km dari Pitu masuk, di Jalan Raya Susubondo, Jadi saya sudah sampai ke Savana Bekol, di Taman Nasional Baluran, nanti kita eksplor kembali ke arah lanjut ya, ke arah Pantai Bama, dari sini Pantai Bama sekitar 3 km lagi, oke, salam sehat, Saya sedang menyusuri Savana ya, Savana Bekol, Sangat luas, kalau tidak salah ini Taman Nasional Baluran itu sekitar 500 hektare ya, lebih mungkin, Di depan saya ada Kijang, Di depan saya ada Kijang, Ada Kijang, Sepanirya hektare, Jepang memangonya terus terlalu bertahun like di poverty, Jepang menjadi tempat ini di TV, tribe100elle tahan 1monsi pula, selamat menikmati padangnya sangat luas savana dari kejauhan banyak kinjang yang lagi merumput selamat menikmati jadi sore ini saya ketemu kelompok rusa dan banteng di taman nasional baluram di padang savana bekol termasuk monyet-manyet yang jumlahnya cukup banyak juga jadi saya sekarang mengarah ke kembali ke baju mati ya di jalan raya setiap bondo oke saya berhenti dulu sebentar karena pemandangan sangat indah jadi di tepi padang savana bekol jadi kelihatan gunung ini sepeda saya yang setia jadi sebetulnya saya sekarang lagi mereview tas dan ini ya rak jadi kemarin saya di kasih tas oleh bugi yang ini handle bear bag jadi ada balilup 400 km ini saya uji coba ini pasti kedap air karena ada seal seat yang kemudian slatingnya pun anti air di samping itu saya juga mereview apa mencoba harness bukan harness pokoknya alat untuk mengganggam dry bag buatan daripada the beggars termasuk saya mencoba juga ini rak yang mengadopsi dari track 1120 baik yang rear rak maupun yang front rak oke jadi saya sekarang tetap memilih dengan style backpacking dan ini pun gear yang saya bawa terus di review mana yang lebih ringan kecil dan multi guna sehingga cocok untuk backpacking style jadi saya sudah tidak lagi menggunakan bike touring style tapi nanti ada semacam evaluasi kira-kira style apa istilahnya gear yang yang mana saja yang harus saya apa istilahnya perbaiki hari ini hari ini tadi saya mau nginep di tempat ini di savana di adamis daripada baluran cuma menurut informasi untuk saat ini tidak tidak bisa digunakan karena masih pandemi jadi saya akan keluar lagi dari savana bekol atau taman nasional baluran untuk keluar karena besok harus melanjutkan perjalanan mengarah ke Surabaya untuk terus melaksanakan program yang memang sudah dicanangkan awal di Songo jadi tadi saya menemukan atau bertemu dengan kelompok rusak termasuk rusak jantannya yang tanduknya sudah sangat besar kemudian ada banteng di pinggir jalan sempat saya foto juga dan mungkin ratusan atau ribuan monyet kita harus hati-hati karena pada waktu 2019 saya kesini jadi ada tas yang berisi kurma di acak-acak monyet jadi tasnya diambil ke atas pohon mungkin itu sementara review tas dan rack rock rack front rack sama rear rack terutama ini isinya apa isinya itu adalah jaket rain jacket kemudian ada fly seat dan perlengkapan untuk tidur jadi baju tidur kalau ini berbagai macam tapi saya nanti akan bikinkan tas khusus ini ada charger ada kabel kemudian ada apa solar sel nah yang belakang dua-duanya adalah baju cadangan termasuk termasuk ada juga selana cadangan dan ini adalah kursi lipat kemudian di bawahnya ada center ada headlamp kemudian ada pisau dan sebagian toolkit karena sebagian toolkit ada disini ini pun saya sepeda akan saya upgrade kembali karena kalau framenya sudah sangat cocok tapi tinggal beberapa komponen yang memang harus di upgrade sehingga lebih loncar ya lebih ringan oke takut ke sorean karena saya masih jauh masih 15 km keluar sekarang pukul 4 lebih 21 jadi jarak dari ketapang ke sini setelah penyeberangan sampai 45 km masih bersama di Kibaratawiria dalam program Goes Wali Songo dan mampir di Baluran Sapanabekol Taman Nasional Baluran salam sehat salam Goes tetap semangat selamat ke saj sehat selamat